Halo Merchan, ketemu lagi dalam video gue kali ini Nah, dalam video gue kali ini gue akan membuat guys Salah satu equipnya dari si Virupaksa atau KSWT ya Jadi, kalian mungkin udah menebak-nebak nih Kalau gue ditau, gue bikin apa sih? Nah, gue yakin kalian udah tau lah ya Gue akan bikin doll-nya KSWT atau Warlord Virupaksa Yang ini nih Bahannya apa aja sih? Bahannya Nightmare Beats win 3 piece Nightmare Crystal win 10 Doll of Destruction 1 Piece of Armor Content Resistment 1 Piece of Helmet Content Hopelessness 5 Dan Attribute Powder Oke, nah gue akan bikin ya Nightmare Beats-nya dulu ya Nightmare Beats win Nah, ini tadi perlu 3 ya Kalau gue nggak salah ya Coba kita cek Tiga ya Oke, kita coba Langsung aja 3 Duitnya 15 juta ya Untuk bikin 3 Kita produksi guys Langsung Bahannya itu DAC Ini kita persatu lah ya Biar kalian nggak bingung DAC 20 Stand of Wind Attribute 1 Wind Shield 10 Moon Shield 2 Terus 5 Color Powder yang ini 2 Amatwit 5 juta Oke, kalau 3 kalian kali 3 aja Oke, langsung Nah, jadi Oke, gue akan coba Pindahin dulu barang-barangnya Apa yang kurang ya? Ini 10 Nightmare Nightmare Crystal yang win Coba kita lihat Apa yang kurang Beru paksa Attribute Powder guys Oke, nah Jadi kita akan bikin Attribute Powder-nya dulu ya Bikin Attribute Powder itu Pecahin dari Vermillion Feetor guys Vermillion Feetor yang ini nih Itu kalian pecahin di ular baton guys Ini gue pindahin dulu ya Gue pindahin dulu Kalian Mungkin kan Fungsinya KS Doll itu apa sih? Yang pertama Nambah status guys Nambah status Yang kedua Kalau khusus untuk Viru paksa guys Dia jadi ganteng guys Ganteng dalam arti ya kan Yang harusnya perut dia buncit nih Ya kan nih Salah Ini legend Ini si perut buncit ya kan Akan menjadi sick pack guys Akan jadi macho man Oke Nah ini gue akan Lalu juga Nanti kalau dia keluar Apa skill-skillnya itu Ada efek-efek animasi gitu guys Itu yang gue suka Melebihi Sick pack-nya lah ya Jadi gue akan ke ular baton dulu ya Itu gue lupa dari mana Andan Beijing Ular baton Oke Andan Lalu ke Beijing Ular baton Oke NPC-nya ini dia Nah Untuk kalian pecahin VF ini guys Vermillion Viter ini Kalian butuh SSA Dari masing-masing elemen Satu Kecuali Earth ya Nah ini Tentang perembahasan Elemen-elemen guys Gue akan bahas Buat kalian nanti ya Pada video gue berikutnya Ini Sebentar Ini Upgrade bukan Berarti yang ini guys Attribute powder Nah Kita lihat ya Attribute powder itu Satu Vermillion Viter SSA Masing-masing Satu Ya kan Sama duit Satu juta Jadi dapet Sepuluh Attribute powder guys Kita langsung gas aja Oke Udah Kita balik lagi guys Ke Tau Ini Gue pindahin dulu Barangnya Nanjing Oke Ke Nanjing dulu Lalu kita ke Jianglo Jao Jaul Jaul King To the Road Baru kita Balik lagi ke Ketal Cuma mungkin Sebelumnya Enaknya kita Test damage dulu ya Seberapa significant sih Perbedaan 200 vitality Jadi kalau lo pake KSWT Itu nambah status fit nya Dia 200 Selain efek perubahan Tampilan tentunya Sama efek skill nya Nanti ada macam-macam gitu Kita akan coba lawan Archer lah ya Kita coba lawan Archer Waduh Ini udah terlewat Banyak nih guys Nah kita lihat Archer ya Nanti coba damage nya berapa sih Setelah pasif nya nyala ya Kita coba cek Waduh Coba kita lihat ya Mana Bentar ya Bentar Tadi rune nya gak nyala ya Bentar ya guys Kita coba guys Kita lihat KSWT Masuk ke Archer berapa 28 ya 28K guys 25K kalau belum kena pasif 28K kalau udah kena pasif Oke 28K ya Kita lihat perbedaannya guys Ini bisa gak ya Bikin dari luar ya Harusnya sih bisa Harusnya Cuman nanti gue coba Kakek-kakek Oke Production item Kita warlord Film paksa Ini dia guys tuh Udah semua ya Duit 300 juta Attribute powder 5 Piece of helmet Contest hopelessness Piece of armor Contest Doll of Gagashen Magmar crystal Magmar beach Oke kita langsung gas Jadi guys Ya kan Ini tuh Nambah 200 Ya kan Nah itu Kita biasa Bisa kalau buat Safe shift kan Pakai foot ya Foot 2 Ini dia guys Tuh Ganteng gak guys Jadinya guys Ulang-ulang ya kan Ini dari Muncit-muncit Gak jelas begini nih Kita lihat Jebret Tuh keker gak guys Mantep ya Langsung kita gas Oke Oke udah Nah ini yang gue akan Coba tunjukkan nih guys Dimana ada Efek skill Macan attacknya Itu yang gue paling suka banget Sekar ini siapa ini Oke langsung kita tes ya Ora-ora-ora Ora-ora-ora Kita lihat guys Tuh Tuh Ada macan attack guys Tuh Iya gak Tuh Macan nyerang guys Keren kan Skillnya kan Waduh Wait-wait-wait-wait Bentar Jadi gak Konsen nih Oke Kita tes sekali lagi ya Kita tes sekali lagi guys Nah tadi lupa juga ya Tes damage-nya berapa ya Coba kita tes 33k guys Naik 5k Untuk archer GG gak tuh guys GG lah ya Nah coba Kalau kita Jadi multi-hitter guys Wah Wah Kalau multi-hitter Macannya gak begitu Kelihatan guys Ketutupan sama Angin topannya Si Ini Si Yaman Taka Tuh Macannya guys Keren gak tuh GG ya Nah Oke Ini dia KSVT Yang udah pake doll Nah mungkin kalian Bertanya-tanya Bang Lu abis berapa bikin ini Lu beli semua Jadi jujur Nah jadi jujur Nightmare Crystal nya Gue cari sendiri DAC nya gue Kekumpul 30 Sih saya 30 Gue beli Terus sama Beberapa Beli lah Rata-rata beli Kecuali ya Kayak SSA Win Atau apa itu ya Gue tetep cari sendiri Lalu Kira-kira Habis berapa sih bang Oke Ini Dengan belanja Gue kemarin ya Gue tolong Jangan jadikan patokan Harga produksi Gue berapa Nanti kalian Cari barang Dengan seharga Sebegitu Tentunya Kalau orang bikin Orang Mau jual Pasti dia mau untung Mungkin lu beli Dengan harga modal Kecuali Dia mau ganti KS Atau dia memang Udah pensiun ya Mungkin dia pake jual Harga modal Jadi Gue bikin Dole nya itu Habisnya Yalah Sekitar 2B Pas Gak kurang Gak lebih ya Kurang-kurang dikit lah 1,980 Sekian lah Jadi Dengan harga 2B Terus Kalau orang Pasaran jual Sekarang ya Di sekitar Angka 2,4 Sampai 2,5 B Jadi Kalau kalian bilang Bang Hematan Bikin sendiri dong Atau Gimana Bisa-bisa aja Tergantung kalian kan Ada orang yang gak mau ribet Nyari-nyari barang itu Ya Bisa beli jadi juga Gak apa-apa gitu kan Karena buat ngumpulin semua bahannya Jujur Ya gampang-gampang susah Meskipun lu beli gitu kan Ya Oke guys Kalau gitu Gue akan coba ya Gue akan coba Lawan milang ya Sama GG Aduh Propoknya nyala ya Gue jujur Kalau propoknya nyala Gak begitu kuat Aduh 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 Ketahuan deh Gue gak kuat Lawan 2 deh Ya kan Sabur 2 kuat Tapi gak begitu Efektif lah menurut gue Coba gue matiin propoknya dulu ya Kita lihat Seberapa kuat kita lawan Hilang Halo 1 sih Kayaknya Gampang-gampang aja guys Gue lupa guys Duit gue bawa banyak guys Jangan sampai mati di kartu bertamu Cepret Macamnya keluar Enak kan Ya Jadi Kalau menurut gue sih Enak lah Buat tambah-tambahan Visual tim KSWT Atau tim angin Ya Seperti yang lo orang ketahui lah Gue udah pernah Bilang Kalau tim merah Atau tim KSWT itu Kayaknya Efektif visual skillnya Tuh biasa banget ya Kayak di anak tirikan gitu kan Tapi Ya gak apa-apa lah Ya kan Kita coba nih Lawan 2 guys Aduh Nah lawan 2 tuh Yang gue silisnya tuh LDB nya Yang mantaknya ngumpet Gue gak tau dimana guys Jadi buat ngisi refill mana itu Masih ini ya Jadi gue Equipnya masih Cuma bisa kuat Satu mob Kalau dua mob bisa Tapi gue harus refill mana Itu yang menurut gue Kadang gue sulit Buat nyari Eee Meter gue dimana gitu kan Waduh 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 Kabur guys Iya ini Duit mati Lumayan guys 160 160 5% nya 8 juta guys Kalau mati guys Bahaya guys Jadi lebih baik Gue kabur ya Kalau 1 mah aman lah Nah kalau di Yaman Taka gue sekarang Itu ya guys Buat dia lawan Yoga Biar 1 sekali Bisa langsung kill Tanpa refill mana Itu masih harus Pas banget Skillnya Kalau gak pas Dia gue Harus refill mana dulu Buat bunuh yoga Kita lihat Harusnya sih bisa ini Bisa kan Tuh Tanto gue refill mati Tapi itu harus Bener-bener pas banget Gue ngarahin angin Timnya sih Yaman Taka Gokiro da mati Gokiro da mati Gokiro da mati Gokiro da mati Kan lumayan Gue ada chance drop Ini ya Bede helm Nah buat lawan Satu milan Gue perlu Waktu sekitar 15 Detik Menurut kalian Itu termasuk Cepet gak guys Karena memang Jujur Gue masih Masih belum begitu Kuat banget Tapi ini Menurutkan salah satu Tempat farming Tim KSWT Dropannya lumayan Jackpotnya lumayan Ya kan Ntar habisnya Gue kasih lihat kalian Dropnya apa aja sih Kan Nih Jadi Gue kasih lihat lah ya Monster pertama Yoga Gokiro da mati Gokiro da mati Monster yoga Gak ada namanya Oke Gue disini Tulis aja Nih Yoga itu Dia dropnya Blue dragon helmet Nih ya Ya kan Sisanya ya SSA FFB Ya kan Kalau archer Ya lebih banyak FFB sama SSA Yang lu harapin Tapi dia bisa drop EOA juga guys Ascent of Abyss Itu lumayan Kalau fox Ya lu cuma ngharapin FFB Tandar aja lah ya Tapi ini yang Gue mau kasih lihat Guys Emperor Ini Fox fairy milang guys Dia dropannya Bisa LM Lumayan Ini 550 juta Sampai 600 jutaan Lah ya Sekarang Ini Emperor Ring guys 4B Oke Langsung kita tes lah ya Sekali lagi Beberapa kali battle lagi ya Kita coba Fast hunt ya guys Bilang ya Kali-kali drop Emperor Ring gitu kan Karena gue Sejak gue Handi milang Gue gak pernah Dapet check code Sekalipun guys Baik itu LM Baik itu DD Helm Baik itu Apa namanya Apalagi Emperor Ring Guys Siapa tau kan Ini gara-gara Konten dia drop kan Langsung Spiral dah gue deh Nanti deh Eh Eh Aduh KSGT-nya mati guys SPT gue darahnya jadi berapa ya guys Kalau in battle Ini kan 19.000 sekian ya Kalau ditambah tenacity nya sini Kita cek Terima kasih Ini gue bikin kalian bikin video lawan milang lah ya Sambil nunggu MR ya kan Jadi hari ini jadwal gue MR Terus ya masih nunggu personilnya lah Belum semuanya call Jadi ya Sambil hitung-hitung ini lah ya Video in ngehandi milang Darah KSWTK 21K guys 21K dengan equip seperti ini nih Equip seadanya guys Tolong jangan dibully guys Lalu juga Gue belum ada windsetnya guys Senjata belum ada ya kan Jadi Ya masih equip seadanya lah ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! KSWTDOL GAYA Jadi Menurut gue sih worth it banget lah Di angka 2B Nambah damage yang cukup signifikan kan 200 feet ya kan Lalu juga penampilan keren Ada efek skill macan attack juga tadi kan Keren banget Oke Stay tune dalam video gue kali ini guys Gue akan buat video-video mengenai content The Great Merchant berikutnya. Thank you guys buat yang kalian udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di dalam video gue berikutnya. Thank you guys.